Pada halaman parkir Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, diadakan press release terkait penyalahgunaan obat terlarang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Subdit 1 Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Jen Kalvin Siman Juntak, dan didampingi oleh Kasubtid Penmas Humas Polda Metro Jaya, AKBPI Gede Nyeneng. Kalvin menerangkan kepada media bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0,029 gram dan alat hisap dari artis film Rio Revan. Tersangka RR kami lakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan beberapa alat yang terkait dengan narkoba yang sudah kami lakukan penyitaan, yaitu alat hisap yang digunakan berbentuk kemasan. Berbentuk kemasan yang ditemukan pada saat itu, tersangka RR sedang menggunakan dan baru selesai menggunakan di kamar mandi, toilet, di dalam kamarnya. Barang bukti yang kami cita lainnya adalah pipet kaca yang pada saat itu sisa pemakaian tersangka RR sudah kita lakukan uji laboratorium forex, neto berat barang tersebut 0,0129 gram. Diketahui, RR merupakan residivis narkoba atas kasus yang sama pada tahun 2015 dan 2017 lalu. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 114 ayat 1, Subsider pasal 112 ayat 1, Junto pasal 127 huruf A, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya saya saya mensal-mesal sekali gitu, bisa, dan sampai keadaan ini saya seperti ini memang. Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk istri saya, untuk orang tuanya, untuk keluarga istri saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang dekat. karena memang tidak selayaknya saya seperti seharusnya, tapi memang, memang, berjualah kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.